selamat menikmati saya belum pernah ketemu atau telepon hanya melalui WA lebih canggih lagi dia gak pernah telepon tapi WA saya ada plan untuk pulang apakah dengan saya pulang kampung merupakan salah satu bentuk ikhtiar saya berkaitan dengan jodoh jamaah Allah Akbar ya anak baca berita ada seorang yang dibunuh sama sohibnya macam itu gara-gara ketika ketemu selalu bertanya kapan kawin akhirnya dibunuh sama temennya itu na'udzubillah min zalik dan ini tidak benar jadi bagaimana sekarang meyakinkan perasaan kalau seorang itu jodoh sayang pertama kita itu gak bisa tahu fulana itu jodoh kita atau fulan itu jodoh kita kecuali kalau sudah menikah udah tahu udah jadi jodoh kita yang jodoh pun kadangkala jodohnya hanya terbatas waktunya dua tahun cerai yaudah jodohnya sampai di sana sekarang dalam Islam mengajarkan bagaimana kita mencari jodoh pertama kriterianya sudah ditentukan yang kedua musyawarah antum musyawarah sama orang-orang yang soleh musyawarah sama keluarga ini ada fulan kalau antum akhwat ada fulan mau melamar anak tolong cari tahu tentang fulan musyawarah sama dia dengan orang-orang yang soleh setelah musyawarah ada omongan iya insyaallah baik antum istikharah minta pilihan sama Allah kadangkala keputusan kita tidak selalu baik walaupun secara ukuran sudah bagus ini orangnya tetap istikharah minta pilihan dari Allah SWT antum melihat bagaimana sahabat Nabi ketika dilamar dia datang kepada Nabi ya Rasulullah aku dilamar oleh fulan dan fulan apa sikapku mana yang aku pilih Nabi kasih arah Nabi perintahkan sebagian perempuan untuk nikah seperti Zaid bin Haritha disuruh menikahin Zainab pada waktu itu Zainab pada waktu itu tidak mau sama Nabi disuruh menerima akhirnya dia menerima radiyallahu ta'ala anha namun jodohnya Zaid bin Haritha dengan Zainab bintu Jahash tidak lama karena setelah itu bercerai kemudian Zainab dinikahin oleh Rasulullah s.a.w. tapi jelas tadi kalau antum katakan apakah antum pulang tidak ada masalah pulang kampung kalau ternyata memang adanya di kampung itu itu orang dan hati-hati berhubungan lewat medsos ini jamaah banyak kebohongan disana tadi anti katakan gak tahu ini siapa orang ini gimana kondisinya tapi alhamdulillah medsos sendiri membantu kita untuk menyingkap kepribadian seseorang antum gak mau tahu pulang antum masuk ke akun dia jadi apa jadi follower dia antum masuk ke sana antum melihat kalau dia disitu tidak menyantumkan nama aslinya antum tinggalkan sudah ini penipu ini kelihatan sudah kalau di akun dia bukan nama aslinya berarti dia menipu berarti bisa jadi dia punya akun lain ini itu macam-macam tapi kalau dia nama aslinya dia selesai insyaallah sudah gak ada masalah enggak namanya memang samaran supaya keren enggak kemudian antum melihat karena dengan mengikuti dia akan terlihat dia ini seperti apa teman-temannya bagaimana burung itu berkumpul dengan sejenisnya gak ada burung darah kumpul sama burung bio nah diajak ngomong gak nyambung itu burung itu Assalamualaikum Ustadz saya ingin tanya apakah nanti di padang masyar kita masih bisa bertemu dengan orang tua kita nah tapi kata nabi alaih salatu wassalam amma fi salasati mawatin fala di tiga tempat orang tidak akan ingat dengan orang lain yang pertama saya ingin tahu di padang masyar akan banyak kejadian-kejadian disana jawab ada tiga tempat yang kata rasul salam itu kita gak akan ingat sama orang lain kita hanya ingat sama diri kita sendiri siapa yang mau jawab nah mana yang mau jawab tadi mizan sirat satu lagi tahib hadiahnya berarti dua masya Allah nah yang pertama ketika pembagian kita ketika rapot dibagikan itu orang hanya memikirkan dengan tangan apa aku memakai rapotku sampai dia dapat rapotnya baru dia kembali ingat dengan saudaranya kemudian yang kedua ketika ditimbangan yang ketiga ketika disirol di lain tempat itu gak ada masalah sebagaimana nanti orang-orang akan mendatangi nabi nabi adam alaih salam akan datang kepada nabi nuh untuk minta syafaat nantinya ke nabi ibrahim mereka mengenali itu semuanya seperti itu maka kita doakan kepada kita doakan kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan dalam surga Allah Al-Jahil 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 Al